Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa 2000 tiket Devenu utama kejuaraan dunia perahu motor Formula F1 yang diselenggarakan oleh Union Internasional Moto Neoti dan disponsori H2O atau F1 H2O di Danau Toba, Sumatra Utara. Ludes terjual secara online. 2000 tiket untuk Momentum F1 Powerboot atau F1 H2O di Kecamatan Baligie, Kabupaten Toba, Sumatra Utara sudah habis terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penonton, pemerintah telah bekerjasama dengan warga dan pengusaha di sekitar lokasi untuk menambah tempat pengunjung menonton lomba. Seiring pembangunan VENU perlombaan di tepian Pantai Danau Toba, Baligie, panitia event melalui konsorium BUMN Injornih telah menjual tiket untuk penonton di tribun secara online. 2000 tiket yang disiapkan untuk penonton tribun di VENU utama telah habis terjual secara online. Tiket dengan harga Rp500.000 itu Ludes dalam waktu tidak sampai satu jam setelah dibuka. Tingginya animo masyarakat yang ingin menonton perlombaan ini diantisipasi dengan membuka VENU lain di Bukit Pahoda dengan harga tiket Rp50.000. Namun begitu masih ada alternatif lainnya untuk menonton F1 Power Booth di tepian Danau Toba yang bekerjasama dengan warga dan pengusaha di kawasan sekitar lomba. Sebagaimana disampaikan oleh Jimmy Bernardo Panjaitan di rut badan pelaksanaan otoritas Danau Toba bahwa ada dua lokasi menonton yang disiapkan panitia yakni satu di VENU utama atau dekat podium dan satu lagi di Bukit Pahoda yang dilihat dari ketinggian. Selain itu di sepanjang pantai danau dekat lokasi lomba juga bisa menonton di rumah-rumah warga atau cafe yang bekerjasama dengan panitia. Untuk harga tiket sendiri bervariasi mulai Rp50.000 hingga Rp300.000. Ada yang tempat podium di dekat Danaga satu lagi di Bukit Pahoda jadi paling tidak ada dua tempat itu yang utama area utama kemudian selain itu juga di sepanjang danau dimana saja bisa melihat dari cafe mana pun bisa melihat atau dari rumah mana pun bisa melihat itu silakan-silakan saja tidak ada diatur secara khusus itu jadi di situ masyarakat masing-masing berinisiatif saja menawarkan tempatnya buku kah kafenya kah atau rumahnya untuk menonton dari tempat tersebut Pak. Yang jelas itu untuk ribun itu yang memang ada duduk itu sudah habis Pak di hari pertama cuma tidak lama tidak sampai satu jam mungkin sudah habis itu ada Rp2.000 kalau saya tidak salah sudah habis kemudian ada lagi nanti ada lagi yang bisa penonton biasa itu mungkin habis juga mungkin Pak masyarakat ataupun penonton tidak boleh di jalur akhir ya Pak? ya kami sangat mengharapkan sesuai dengan pembicaraan panitia dengan panitia persiapan itu diharapkan tidak ada yang penonton dari air karena demi keamanan bersama sementara untuk menjaga keamanan dan keselamatan panitia tidak memperbolehkan pengunjung untuk menonton dari lokasi perairan Danau Toba Eko Hendriawan melaporkan dari Toba untuk keamanan